selamat menikmati break break out fake break out ataupun fake 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 out fake break out fake break out saya contohkan dulu di line chart yang dimana fake out itu masuk ke bab SNR makanya saya bahas sekarang ya saya contohkan disini line price membuat kenaikan terus laju price membuat penurunan and area ini dinamakan area resistance ya R ya R saya tulis R1 and then price membuat penurunan lalu price naik kembali ingat minimal apa jika menjadi signifikan resistance maupun signifikan support minimal 2 ya lalu price turun kembali karena disini ada resistance sebelumnya and then disini menjadi R2 R2 ini sudah menjadi signifikan resistance terus dilanjut price naik kembali and price disini setelah naik dia turun kembali nah maka disini sudah menjadi R3 ya R3 and apa kawasan ini menjadi kawasan area signifikan resisten ya signifikan resisten sama apa karena minimal 2 resisten yang selumeris itu masuk area signifikan resisten sedangkan sekarang yang akan dibahas itu fake out yang dimana fake out ini fake break out dimana ketika ramai ini ya orang satu dunia dimana orang yang menggunakan teknik S&R dia akan melakukan sell maupun buy ketika price disini ada R1 atau resisten terus turun price naik lagi mendekati area resisten mata orang yang trading menggunakan teknikal S&R dia akan open sell disini and then dia akan taruh stop loss di atas area sini ya di atas mereka taruh stop loss disini and then setelah itu price turun dan naik lagi dan tetap orang yang menggunakan strategi support and resisten pasti di area resisten akan melakukan open position sell dan melaruh area stop loss di atas ada yang menaruh stop loss di atas terus dilanjutkan price naik disini nge-break area resisten nge-break area resisten maka orang yang menggunakan strategi S&R ketika nge-break area resisten maka mereka di atas disini di area SL yang sudah ditaruh SL disini SL ya taruh SL karena menggunakan teknik support and resisten menaruh SL and then mereka juga menaruh yang namanya buy stop kenapa menaruh buy stop karena logikanya ketika area resisten ke-break ataupun area support ke-break maka itu akan menjadi pembalikan arah berubah arahnya tetapi disini price malah terjun turun ke bawah setelah nge-break daripada area resisten R1 atau R3 lalu price naik membuat high baru setelah membuat high baru price ini terjun turun nah ini yang dinamakan fact out sudah bukan area signifikan resisten lagi ini dinamakan fact out ya dinamakan fact out fact break out atau fake key ya lalu apa yang harus dilakukan jika terjadi pola R1 R2 R3 ya hati-hati hati-hati ya hati-hati terjadi pola fact out karena kemungkinan besar akan menjadi fact out nah apa yang harus dilakukan jika menemukan pattern chart seperti ini ya setup seperti ini selalu look to the left look to the left look to the left biasanya biasanya di belakang di area sini di belakang ya di belakang itu ada R1 lagi setelah R1 ya R2 terus price naik and then price membuat S1 S2 ya seperti membuat keseimbangan membuat area support and then area resisten and then price naik R1 R2 lagi and then disini price turun nah di kawasan sinilah look to the left look to the left ya look to the left selalu look to the left di kawasan sinilah kita open posisinya jadi ketika membuka MT4 nanti melihat ada R1 R2 R3 kemungkinan besar akan menjadi fact out lalu apa yang harus dilakukan jangan open posisi this area tetapi tengok ke belakang ada apa lagi di belakang harus ada yang namanya R1 lagi R1 and R2 ataupun ada support S1 and then S2 S2 S3 ini sudah jadi apa sudah menjadi SSR yang dimana ketika di salah satu line di salah satu line ada area ada area ini saya gambarkan dulu ada area resisten yang sejajar sama baris ya tandai sama baris terus nge-break lagi and then dia turun membuat area support lagi untuk area bawah dan di atasnya membuat area resisten ini dinamakan terus price nge-break area support and then area resisten ini dinamakan SSR area SSR ya SSR nah di kawasan-kawasan SSR lah kita melakukan open posisi karena di area sini terjadi yang namanya set up fact out apa tanda-tandanya tanda-tandanya minimal ada 2 ada R1 ada R2 ya lebih banyak lebih bagus ini sudah ada 3 R1 R2 R3 and then price nge-break daripada R1 R2 R3 dan price pun turun melakukan fake out atau fake break out di kawasan-kawasan SSR di belakang lah kita melakukan open posisi ya panggung ini konsepnya setupnya sekarang kita langsung masuk ke chart MD4 saja ya build MD4 ini yang dimana saya sudah melakukan open posisi by sebesar 12 slot set up fake out coba mana area fake out dan mana area SSR ini time frame hash 1 saya naikkan dulu ke hash 4 nampak tidak area-area SSR and then area-area fake out ingat fake out itu tidak hanya resisten tetapi support juga disebut fake out nampak jelas tidak ini time frame hash 1 H1 oke kalau belum nampak saya tarik garis trendline sampai sini dulu saja saya hapus dulu sebentar nah ini karena ini baru baru install MD4 nya belum saya tinggal lagi this area nampak jelas ya ish nampak jelas ya disini ada support 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 and support disini S1 S2 S3 S4 yang sama baris ya yang sama baris jika ditengok terus kebelakang ini saya hapus lagi line nya saya akan menggunakan garis horizontal line ini biar paham ya biar paham saya sengaja tidak lukis saya hapus dulu lukisannya nah saya tarik garis horizontal line saya terus adjust kan adjust kan ya kita adjust kan di area 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 yang sama baris sama baris mana area area sama baris saya zoom loop loop to the left disini ada support ya terus ada lower low and then disini support lagi saya zoom support ini emang gak sama baris sama yang ini tapi yang ini sama baris support terus ini support ya kita tandai this is S1 this S1 and then this S2 ya ini sama baris ini banyak sekali area support di area sini jika ditarik garis trend line lagi ya di belakang itu masih banyak-banyak sekali tetapi kita adjust kan yang paling terdekat saja S2 disini ini sudah ada tiga lagi area supportnya S3 ini emang gak sama baris hanya sedikit beda berapa pip ini kalau beda 2-3 pip no problem 9 pip terlalu besar 9 pip kalau 1-2-3 pip no problem this is S4 S4 S5 disini ya saya hapus sengaja biar rekan-rekan semuanya paham apa itu vekot gimana set up vekot di lapangan saya buka lapangan ini ya S6 disini S7 disini ada 7 support yang sama baris S7 disini ada 7 area support yang sama baris dan apa yang terjadi price beri daripada area support tadi kembali ke cerita saya ingin menggambarkan di area sini saja S1 S2 S3 S4 hanya 4 saja tetapi ketika saya zoom out di area sini lalu saya tarik baris horizontal line dan saya adjust saya tarik baris horizontal line dengan yang sejajar itu ada area apa ternyata lebih dari 1, 2, 3, 4 di belakangnya ada lagi S1 S2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maka ketika terjadi area support minimal 2 yang sama baris itu sudah dimasuk termasuk area significant support minimal 2 itu masuk area significant support support masuk area significant support and then apa yang terjadi ketika terjadi pola significant support kita jangan open position by di area support tetapi loop to the left loop to the left ada apa loop to the left ada apa ada apa ada apa biasanya ada SSR ada SSR saya ulangi lagi ada SSR dan juga rally base rally nanti untuk rally base rally itu bab supply and demand nanti akan saya bahas ya di setelah video ini karena ini video terakhir bab S&R disini ada base lihat ada base ada rally base rally yang memberi daripada area resistant resistant disini sebetulnya bukan resistant ini tetapi ini fake out mana R1 R2 R3 and then disini price naik and terjun lagi ini kawasan fake out tetapi saya sebut resistant saja karena disini di break di break oleh pergerakan rally base rally jika dibesarkan ke time frame hash for maka akan nampak jelas disini area resistant yang di break oleh pergerakan rally base rally emang ini bukan clean break bukan clean break tetapi disini dia membuat base di time frame hash for memang tidak kelihatan base nya hanya terlihat nampak kecil saja ada shadow atas and then shadow bawah tapi sebetulnya ini ialah base nanti kita bahas di bug SND ini base tetapi ini wajib paham semuanya karena masuk ke dalam kategori SNA tapi untuk pembahasan ini nanti di bug SND kita kecilkan ke time frame hash mana tadi nah ini dia nge-break daripada area resistant nah saya hapus dulu kita tarik garis horizontal yang disini yang shadow atas dulu yang shadow atas maka akan terlihat sejajar dengan area resistant meskipun hanya bonding saja no problem disini resistant terus dibelakangnya ada apa lagi ada support ada support 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 little support and then ada apa lagi ada resistant little resistant maka ini menjadi kawasan yang ini menjadi kawasan SSR kenapa SSR sudah saya bahas di video sebelumnya SSR itu area significant resistant and support maka disini ada area SSR yang sama baris dan menjadi area penting ini terus nah untuk open posisinya gimana karena kita akan open posisi baik kita adjust dari pada bodi bawah sampai dengan shadow bawah disini shadow bawah saya adjust saya matinkan dan sampai sini saya matinkan kenapa tidak sampai shadow atas dari shadow atas sampai shadow bawah jika dari shadow atas sampai shadow bawah itu biasanya itu biasanya memiliki area yang sangat besar kita ukur dari shadow atas sampai dengan shadow bawah 45 pip itu sangat besar menurut saya karena saya suka yang stop loss kecil kecil paling besar juga hanya 30 pip saja jika daripada bodi bawah sampai dengan shadow bawah ini hanya 22 pip lalu taruh stop loss di area bawah sini sampai 25 pip taruh 25 pip karena stop loss di bawah jangan pakai ini biar langsung bisa enak taruh stop loss di sini maka apa yang terjadi ketika terjadi pola S1 S2 S3 S4 S5 ini area signifikan support and then price nge-break area signifikan support and price di sini naik 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 di kawasan apa naiknya ini ini naik di kawasan area SSR di kawasan area SSR sama seperti yang sudah saya gambarkan di pen di pen saya gambarkan di sini ada R1 R2 RT and then breakout and then dia turun lagi ke bawah ini contohnya open cell contoh open cell sedangkan yang saya tadi MT open biar ada perbandingan antara cell dan bay sebetulnya sama saja tetapi ingat ketika terjadi R1 R2 R3 atau area signifikan resisten selalu tengok di belakang cari kawasan SSR cari kawasan SSR ingat lagi cari kawasan SSR karena kawasan SSR itulah yang akan kita memanfaatkan untuk open posisi cell sebab disini pasti terjadi fake out fake break out yang dimana di area sini banyak orang yang menaruh stop loss untuk strategi support and resistance dan banyak juga yang mencantumkan atau meletakkan area buy stop karena metodenya tradingnya support and resistance lalu kenapa disini bisa turun disini terjadi liquidity yang dimana para-para big trader mereka menaruh sell limit disini mereka bisa melihat area-area sell limit yang terpasang and then area buy stop yang terpasang maka di area situlah mereka melakukan open sell maupun open buy nah terus gimana kita dengan trader biasa saja tidak tahu tidak melihat layar dibalik mata MT4 itu ada apa ya dengan cara kita manfaatkan yang namanya SSR dan kawasan SSR itulah yang sering digunakan oleh para big-big trader and then sekarang sekarang yang terjadi apa pada market USD-Canada ini ya ini hanya float berapa pip saja dia hanya float 1 pip and then dia price naik 81 pip kalau saya tadi 900 sekarang sudah terjadi 1.700 ini untuk set up fight out paham sampai set up fight out itu bisa kita manfaatkan untuk open posisi ya di area mana di area SSR ya SSR yang di break oleh pergerakan rally base rally maupun drop base drop ini kawasan ini itu area rally base rally yang dimana price naik rally lalu membuat base and then dia move ke atas membuat rally kembali ini rally base rally untuk penjelasan rally base rally nanti saya bahas di bab SNB tetapi ini masih bab SNR tidak akan saya bahas dulu tetapi tetapi lagi selalu banyak tetapi kawasan rally base rally ini sejajar dengan area ya area resisten maupun area support dia nge-break area resisten and then dia nge-break area support nge-break area SSR maka kawasan inilah yang boleh dilakukan untuk kita mengambil open posisi sell maupun open posisi buy ini contoh open posisi buy untuk contoh open posisi sell ada saya market euro USD dan disini SSR juga ada support ada support and then ada resisten 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 SSR SSR lalu ada peredakan drop base drop drop base drop terus ada apa lagi disini ada oke disini ada R1 R2 R3 dan disini V terjadi yang namanya V jika saya adjust dari horizontal line nah maka akan sangat nampak jelas ada fake out bis mana ini R1 R2 R3 memang ini tidak sama baris tapi saya adjust R1 R1 R2 R3 R4 R4 kalau saya tidak saya hitung ini R1 R2 R3 and this fake out dia akan turun lalu dimana area untuk kita melakukan take profit nya jika terjadi set effect out take profit kan di area dimension di area dimension atau di area pertama kali dia turun dimana pada saat membuat drop base drop disini dia turun dia turun sampai bawah sampai sini 175 kita taruh disini di area sini ini areanya 133 pip sampai sini paham ya ini bab terakhir untuk bab S&R selanjutnya kita akan belajar ke bab S&D mungkin sekian video dari saya untuk set effect out tidak bukan dengan SSR semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading selamat bertemu kami di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya Terima kasih.